Intro Pelantikan dan pengukuhan Ketua dan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang atau DVC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, ABDESI, Kabupaten Banjar di Mahlikia Sultan Adap, Lantai 2, Martapura Dewan Pimpinan Daerah ABDESI Provinsi Kalimantan Selatan Haji Muhammad Ghazali Melantik dan mengukuhkan Ketua DPC ABDESI Kabupaten Banjar Kasma Yuda dan Pengurus DPC ABDESI Banjar Sekaligus penandatanganan berita acara pelantikan yang disaksikan Bupati Banjar Haji Saidimansur Dalam sambutannya Haji Saidimansur mengecapkan selamat kepada seluruh DPC ABDESI Yang baru dilantik untuk bekerja secara optimal, berkontribusi positif dalam pembangunan desa Serta mendukung visi dan misi ABDESI Kabupaten Banjar yang lebih baik lagi Saidimansur berharap DPC ABDESI dapat membangun kerjasama yang solid dan harmonis Antara pemerintah daerah dan juga nantinya bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan pusat Itu menginginkan yang sejahteraan lebih baik lagi melalui pemerintahan desa Untuk kemajuan desa Berasempatan ini juga ABDESI kami pesankan untuk tetap solid Rasa kebersamaannya juga harus kuat Ketika berbicara organisasi ABDESI adalah wadah bagi para pembakar Untuk bertukar pikiran, untuk belajar Sehingga nantinya untuk kemajuan desa bisa lebih baik lagi ke depan Inovasi sendiri tentunya ada berbagai potensi yang ada di wilayah Kabupaten Banjar Atau desa-desa yang ada di Kabupaten Banjar Inovasi sendiri apakah itu sistem di pemerintahan Atau itu di bidang wisata Atau mungkin di bidang keagamaan seperti itu Inovasi tentunya adalah sebuah Memangkas sebuah hal yang mungkin sangat panjang Tapi juga ada hal yang mempunyai potensi yang baik Di bidang-bidang tertentu sesuai dengan potensi yang ada di wilayah Para pembakar mereka jalan Sementara itu Ketua DPC ABDESI Banjar Kasma Yuda menjelaskan Pembangunan dimula dari desa sampai ke Kabupaten Dengan melaksanakan program-program dari ABDESI Untuk mendukung visi dan misi Kabupaten Banjar yang maju, mandiri dan agamis Setelah ke depan, rencana kami sepuluh ke-4 dan 80 kerja Kain-kain masalah Membuatkan rencana-rencanaan ABDESI ke depan bagaimana Terutama kami menjalankan kekompakan Dari 3 kecamatan dulu Dari Dewan Pimpinan dan Kecamatan Kita harus bersenetik dengan Dewan Pimpinan Kabupaten Jadi ABDESI bisa kuat Antara kecamatannya yang kuat Kalau hanya Kabupaten Mungkin tidak bisa bergerak Seperti yang di depan, kita akan mengintruksikan semua DPK Yang mengurus di kecamatan Untuk proaktif dalam segi segala kegiatan yang ada Yang diperlampan di ABDESI Sesuai dengan hadiah di ABDESI Contoh yang kayak kemarin Kami sudah melakukan tindakan-tindakan Seperti bantuan-bantuan sil kepada masyarakat Dari ABDESI untuk menyarankan bantuan kepada korban kebakaran Ada kawan-kawan kita dari ABDESI Pembakal di Kabupaten Banjar ini yang sakit Itu kami santuni Kami bantuan dengan dana santunan Jadi ke depan kami berharap ABDESI diperkuat dengan DPK-nya masing-masing Yang jelas perjuangan ABDESI ke depan Bagaimana bisa disenergi dengan pemerintah daerah Agar bisa tercapai dan terwujud Isi-misinya Bupati Banjar Dari desa Membangun Sampai ke Kabupaten Pertama Maju, Mandiri, dan Agapis Tim Suara Banjar melaporkan